Intro Belum lama ini media sosial dihebohkan dengan sebuah video yang memperhatikan temuan potongan daging pucat di dalam bakso. Daging itu tampak sangat janggal sebab masih ada kuku-kukunya yang membuat dugaan jika itu adalah kaki tikus. Menanggapi hal itu, seorang juru masak bernama Nausa Karnavian atau yang akrab dipanggil Chef Nausa membagikan video penjelasan yang menyatakan bahwa itu bukanlah daging tikus. Sebab menurutnya untuk memastikan kebenaran akan hal itu hanya bisa dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium atau uji lab. Lebih lanjut, Chef Nausa menjelaskan secara analisis visual dapat dipastikan bahwa potongan daging itu lebih mirip dengan lidah sapi. Dia pun memerlukan gambaran lidah sapi yang diakini lebih cocok dengan temuan itu. Penjelasan Chef Nausa itu pun lantas membuat warganet lega. Mereka juga mengaku kasihan dengan pedagang yang tentu dirugikan dengan video viral tersebut. Halo guys, ini Baba baru pulang kantor. Udah gak sabar ya, udah semangat banget pengen ngomentarin satu konten ini nih guys. Jadi tadi Baba tuh ngeliat ada postingan orang lagi kayak makan bakso terus ada di dalam baksonya itu sejenis kaki yang mencurigakan gitu guys. By the way, videonya gak bisa Baba Stitch dan gak bisa Baba Save ya. Jadi kalau kalian dapet videonya, boleh diposting aja di kolom komentar ya. Nah, Baba disini mau menekankan kalau kalian mengalami hal yang serupa apa sih yang menurut Baba sebaiknya kalian lakukan ya sebelum dibikin heboh, diposting, terus jadi rame dan simpang siur ya apalagi kadang-kadang ngepostingnya gak pake caption membuat persepsi yang macem-macem. Bahkan persepsinya bisa negatif dan kasihan juga abangnya kalau ternyata itu gak bener ya. Jadi dulu pernah ada kejadian serupa nih ibu-ibu yang marah-marah karena si baksonya ini ada bagian yang mencurigakan. Nah, ternyata bagian di baksonya itu bukanlah kaki dari tikus. Nih, melainkan bagian dari lidah sapi. Ya, mungkin ada satu bagian kecil yang terlihatnya seolah-olah itu mirip tikus guys. Mirip kaki tikus gitu ya. Nah, karena tidak dilakukan konfirmasi terlebih dahulu kemudian gak dicek, bener-bener dicek bahwa itu bener gak sih kaki tikus. Kalau perlu dibawa deh ke lab gitu untuk ngecek itu beneran tikus atau enggak ya. Jangan sampai kita itu jatuhnya memfitnah yang jualan juga. Kan kasihan gak enak ya. Orang jualan udah jujur, kerja keras, susah payah gitu cari uang tapi karena hanya satu konten doang bisa-bisa itu jualannya jadi tutup atau gak laku gitu guys ya. Menurut Baba, kalau sebelum di viralin pastikan dulu kebenarannya jangan sampai nanti kita merugikan abangnya gitu ya. Kalau emang abangnya masih ngeyel dikasih tahu ya baru deh kalian laporkan saja ke pihak-pihak yang berwajib ya. Lanjutan ya, basotikus part 2 nih. Jadi Baba pengen menganalisis secara visual kira-kira ini tuh kaki tikus atau bukan sih? Sekali lagi ya, ini analisisnya berdasarkan visual ya. Jadi untuk mengetahuin daging tikus atau bukan sekali lagi kita harus cek bener-bener dagingnya ke lab. Tapi kalau kita mau lihat dari analisis secara visualnya dulu ini. Pertama-tama kita lihat dulu dari anatominya si tikus ya. Kalau kita lihat disini, dia kaki depannya itu berjumlah sekitar 4 atau 5 kaki ya. Sama belakangnya. Kalau belakangnya itu 5 biasanya. Jadi kaki depan 4, kaki belakang 5. Jadi kalau digambarin kurang lebih kakinya bentuknya kayak gini nih guys ya. Ada telapaknya, kemudian jempol kecil, terus ada kakinya 4 jari ini. Nah kalau yang di video ini, itu kan kayak kaki gendut gitu. Tidak ada telapaknya dan dia seolah-olah kayak 3 jari doang ya. Jadi disini Baba, simpulan pertama Baba, ini sepertinya bukan tikus. Lanjut ya. Buat yang geli skip aja ya. Jadi Baba ngambil sumbernya dari ini nih guys. Salah satu akun TikTok yang lagi masak tikus direbus ya. Nah disini kita bisa lihat ya, bentuk kaki tikusnya ini tidak seperti tadi yang tiga begini. Tapi dia tetap seperti kayak tangan gitu ya. Seperti kayak kaki gini. Nah kemudian di lanjutan postingannya, dia mengkomparasi antara si kaki ini dengan berita yang ada di Madiun ini. Katanya kakinya mirip sama yang ini nih. Dan yang disini, yang di Madiun ini sudah dijawab gitu ya, bahwa disini adalah hoax gitu. Karena itu adalah bagian dari sapi, bukan tikus ya. Nah tapi ini kan, bagian ini kan kayak ada kukunya gitu. Nah makanya kita lihat ya, bagian yang menurut Baba itu mirip banget sama ini tuh ini. Nah tuh guys, emang dia tuh bagiannya seperti ada kuku-kukunya gini. Nah kalian bayangin aja, kalau ini cuma kecuil sedikit gitu. Nah pasti dia terlihat seperti kayak ada kukunya. Tuh kan guys, itu mirip banget sama ini. Tapi sekali lagi ya, ini analisisnya kan hanya berdasarkan visual. Untuk bener-bener tahu isinya tikus atau bukan, ya harus dicek lab gitu ya guys. Tapi kalau jujur, kalau menurut Baba sih, sepertinya itu bukan tikus ya, kalau berdasarkan tadi yang kita udah lihat komparasinya ya. Semoga bermanfaat. Ya kalau memang ada perbedaan pendapat, ya monggo silahkan aja nama juga. Kita kan disini forum diskusi ya guys ya. Bersambu, kejar. Fee ya. Terima kasih.